Angkatan Darat Australia menonaktifkan tank M1A1 Abrams yang tersisa yang akan digantikan pada tahun 2025 oleh tank M1A2 Zep V3 dari Amerika Serikat yang dipesan pada tahun 2022 Penonaktifan ini termasuk tank yang sebelumnya diminati Ukraina untuk kemungkinan ditransfer ke Angkatan Bersenjata Ukraina Departemen Pertanen Australia mengumumkan bahwa tank M1A1 Abrams terakhir yang sebelumnya digunakan oleh resimen kuda ringan ke-2 garis miring 14 dan ditempatkan di pangkalan Brisbane dinonaktifkan pada akhir Juli tahun ini khususnya tank M1A2 Zep V3 yang masuk dari Amerika Serikat akan ditempatkan lebih jauh ke utara di pangkalan Townsville seperti yang dirinci dalam buku putih Departemen Pertanen Australia untuk tahun 2024 demikian menurut Janis Untuk memberikan beberapa konteks pada awal tahun 2024 Angkatan Darat Australia memiliki 59 tank M1A1 Abrams yang dianggap sudah ketinggalan zaman Diplomasi Ukraina mengajukan permintaan publik kedua untuk potensi transfer ke Angkatan Bersenjata Ukraina Pemerintah Australia menolak dengan mengutip beberapa alasan Pertama, tank-tank yang dinonaktifkan harus dikirim ke Amerika Serikat untuk diperbaiki sebelum dapat ditransfer ke pasukan Ukraina Kedua, pihak berwenang Australia ingin mengikuti urutan di mana tank-tank baru dari Amerika Serikat akan tiba lebih dulu sehingga tank-tank Abrams yang lama dinonaktifkan setelahnya Namun, urutan ini terganggu karena alasan yang tidak diketahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!